5 Mobil Peradi Termahal Sepanjang Sejarah Intro Siapa yang tak kenal dengan merek mobil Ferrari yang terkenal di dunia dengan harga yang sangat mahal Ferrari didirikan oleh Enzo Ferrari pada tahun 1929 sebagai Scudoria Ferrari perusahaan yang mensponsori para pembalap dan membuat mobil balap sebelum pindah ke produksi kendaraan komersial yang dikenal sebagai Ferrari pada tahun 1947 Sepanjang sejarahnya perusahaan asal Italia ini telah berpartisipasi paling lama dalam dunia balap terutama di Formula 1 Mobil dengan logo kuda jingkrak ini terkenal memiliki harga jual yang sangat mahal Tidak heran kendaraan ini hanya dimiliki kaum kaya raya dengan strata sosial yang tinggi dan sangat mengemari dunia otomotif Tidak hanya mobil-mobil produksi baru Ferrari yang memiliki harga tinggi namun juga mobil klasik Ferrari memiliki harga fantastis Tercetak terdapat 5 mobil Ferrari dengan harga tertinggi di dunia yang pernah terjual sepanjang sejarah Lantas, apa saja mobil-mobil tersebut? Dirangkum dari berbagai sumber berikut Deretan 5 mobil Ferrari termahal di dunia sepanjang sejarah yang pernah terjual versi Top 5 Di rutan kelima ada Ferrari 275 GTBC Speciale by Scalietti Model mobil yang dibuat antara tahun 1964 sampai 1965 ini tergolong super langka Ferrari 275 GTBC Speciale by Scalietti ini dikenal sebagai salah satu mobil balap tercepat di masanya karena turut hadir dalam ajang 24 Hours of Le Mans pada tahun 1965 Meski memiliki bahasa desain khas dari Scalietti faktanya ternyata mobil ini didesain oleh perusahaan berbeda yaitu Pinin Farina Mobil yang mampu menumpuk 60 MPH dalam 7,5 detik ini memiliki kapasitas mesin 3,3 liter dengan kekuatan 320 bhp pada putaran 7.700 rpm Ferrari 275 GTBC ini pun masuk ke dalam deretan mobil termahal yang berhasil dijual melalui lelang yaitu dengan harga 26.400.000 USD melalui RM Southwise Montree, California pada tahun 2014 atau mobil ini setara dengan harga 382,8 miliar rupiah Di urutan keempat ada Ferrari 275 GTB4S NART Spider Embel-embel namun NART sendiri merupakan singkatan dari North American Racing Team Mobil tersebut ditunggangi sang pembalap Luigi Scinetti pada tahun 1982 Mobil ini masuk ke dalam deretan mobil Ferrari dengan harga temahal yang pernah terjual di dalam sejarah Mobil ini terjual dengan harga 27,5 juta USD atau setara dengan 400 miliar rupiah Mobil yang berhasil terjual melalui RM's People Beach Auction pada tahun 2013 ini dititip lelangkan oleh keluarga konglomerat asal Amerika Serikat Eddie Smith Jr. Di urutan ketiga ada Ferrari 290 MM 1956 Mobil balap dengan bahasa desain khas Kaliati ini ternyata jadi mobil termahal di dunia yang pernah dijual melalui balai lelang Mobil yang awalnya diperuntukkan untuk ajang balap mili-miliya pada tahun 1956 ini berhasil terjual dengan harga 28,5 juta USD atau setara dengan 406 miliar rupiah Mobil tersebut dilelang oleh RM Southwise pada tahun 2015 Dengan berbekal mesin 3,5 liter dengan torsi 400 PS pada putaran 7200 RPM mobil ini pernah ditunggangi oleh pembalap legendaris mulai dari Eugenio Castellotti, Juan Manuel Fangio, Phil Hill, Peter Collins, Wolfgang Von Tripps hingga Olivier Ganderbyen Di urutan kedua ada Ferrari 335 Sport 1957 Scalietti Mobil termahal di dunia yang pernah dijual di balai lelang selanjutnya adalah unit bekasan F1 Ferrari 335 S 1957 Selain F1, mobil dengan basah Scalietti satu ini juga pernah melanglang buana di berbagai ajang balap mulai dari Stirling Moss, 12 R Sebring hingga Mille Miglia Sang penunggangnya pun tamai main mulai dari Peter Collins hingga Luigi Musso pernah berinteraksi dengan sang kuda besi berkapasitas 3.800 cc ini Pada tahun 2016, Ferrari 335 S berhasil dilelang melalui balai lelang Art Courier di Paris dengan harga 35,7 juta USD atau setara dengan 508 miliar rupiah Rumornya, lelang tersebut dimenangkan oleh salah satu pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi Dan di urutan pertama, mobil Ferrari termahal yang pernah terjual sepanjang sejarah adalah Ferrari 250 GTO 1962 Pesona Scalietti memang tidak pernah berhenti memancing para kolektor untuk memberunya setidaknya begitu pula dengan Ferrari 250 GTO 1962 Selain langkah, demandnya yang tidak pernah redup di kalangan para kolektor membuat mobil satu ini dihargai dengan angka yang cukup fantastis Mobil bermesin V12 3000 cc dengan 6 karburator Weber 38 DCN Twin Coke ini mampu menghasilkan tenaga yang cukup impresif yaitu 300 HP pada putaran 700 RPM Karena pamburnya yang begitu luar biasa di kalangan petrol hatch dua unitnya bahkan pernah diberingkat 2 dan 3 sebagai mobil paling mahal yang dijual melalui lelang Mobil ini terjual dengan harga 48 juta USD atau setara dengan 700 miliar rupiah melalui balai lelang RM South Beach Itulah bahasan deretan 5 mobil Ferrari dengan harga termahal yang pernah terjual sepanjang sejarah versi Top 5 Terima kasih telah menonton!